Tangan berbisa jilid 33. Jie Giamong mengulurkan tangannya dan menunjuk sebuah kursi kosong di sebelahnya seraya berkata, kau boleh duduk sebentar untuk memikirkan dulu baik-baik, pikirkanlah apa sebab ibumu hendak mencegah kau menantang bertanding Kim Hang menurut duduk di kursi yang ditunjuk. Ia memulai memikir dengan tenang, agak lama ia berpikir, barulah bangkit dari tempat duduknya Jie Giamong bertanya padanya dengan penuh perhatian, sudah pikir masak sudah lalu, putusanmu tidak jadi menantang tidak aku mengambil keputusan tetap hendak menantang bertanding. Jie Giamong mendadak marah, ia bangkit dari tempat duduknya dan mengambil sikap mengusir, bentaknya, pergi kau bocah ini benar-benar sudah tidak ada obatnya lagi, pergi mampus sana Kim Hang memutar diri dan berjalan kembali ke ruangan tamu. Tampak penguasa rumah penjara berdiri di depan jendela, ketika mendengar suara langkah kakinya, berpaling mengawasi Kim Hang dan bertanya sambil tertawa, mengapa matamu merah ibu tidak mau menemui aku? Kenapa ia kata apabila aku menantang bertanding padamu? Ia tak mau menemui aku selamanya, kalau begitu kau tidak jadi menantang lagi? Tidak aku tetap hendak menantangmu jadi kau tidak mau dengar ucapan ibumu, ini berarti anak tidak berbakti tidak berbakti. Tuhan yang tahu, penguasa rumah penjara sangat marah, ia berkata sambil menunjuk keluar jendela, bagus sekali. Sekarang kau pergi memukul tambur Kim Hang lompat melesat dari lubang jendela, ketika kakinya menginjak ke senar besi lalu melompat ke panggung di sebelah sana, untuk pertama kalinya ia harwa menghadapi penguasa rumah penjara yang kesohor namanya juga untuk pertama kalinya ia berdiri di atas tujuh senar besi yang terpanjang di atas lembah, ketika kepalanya menunduk ke bawah, bagian bawah itu tampak seperti tak ada dasarnya hingga di dalam hatinya timbul rasa takut, ketika berada di atas panggung sekujur tubuhnya sudah mengucurkan keringat dinginlah menarik napas lega, lalu berjalan ke tambur besar dan memukul dan memukul tambur hingga lima kali. Banyak tawanan masih tidur dengan lelapnya, ketika mendengar suara bunyi tambur pada melongok melalui lubang jendela dari bawah tampak seperti biji buah anggur yang tergantung di dinding lembah. Sementara itu penguasa rumah penjara pun sudah melesat keluar melalui lubang jendela, lalu melayang turun ke atas senar dan berjalan menghampiri Kim Hong. Kim Hong mengeluarkan kipas, untuk kedua kalinya ia melompat ke atas senar, menyambut kedatangan penguasa rumah penjara. Penguasa rumah penjara menghampiri Kim Hong, memandangnya sejenak lalu berkata dengan suara tenang dan sambil senyum, Beranikah kau mendengar irama yang akan ku sentil dari senar ini? Kim Hong paling takut mendengar suara irama senar besi itu tetapi karena ditanya berani atau tidak bagaimana ia bisa menunjukkan kelemahannya? Maka ia lalu berkata dengan menebalkan muka, Aku justru ingin belajar kenal, kau sentilah saja penguasa rumah penjara rimba persilatan dengan sangat lincahnya mulai bergerak-gerak di atas senarnya, Hingga senar besi itu menimbulkan irama mengalun di udara. Irama itu mendengarkan suaranya perlahan-lahan, maka getaran kawat besar itu juga tidak terlalu hebat. Kim Hong yang berdiri di tengah bagian tengah kawat, memejamkan mati menenangkan pikiran, Ia berusaha untuk menindih perasaannya jangan sampai memperhatikan irama itu, Akan tetapi tak lama kemudian dengan tiba-tiba ia merasa suara irama itu sedikit pun tak hebat, Sebaliknya malah perdengarkan suara yang merayu dan indah sekali. Selanjutnya, ia seperti seorang anak yang baru pulang ke pangkuan ibunya sedang menceritakan pengalamannya di luar suka duka, Semuanya ada. Semuanya itu telah membawa padanya tenggelam dalam dunia lamunan yang senang dan ada kalanya duka. Dengan mendadak Kim Hong menjerit dan menubruk bayangan ibunya, Dalam lamunannya tak ia sangka kakinya menginjak tempat kosong, Hingga ia tidak dapat pertahankan lagi dirinya saat itu ia telah terjatuh dari atas senar dan melayang turun ke bawah lembah. Ketika terjatuh di atas jaring, tubuhnya terumbang ambing, Waktu ia membuka mata, ia baru tahu bahwa dirinya berada di dalam jaring, Ia baru terkejut dan memikirkan kembali apa yang telah terjadi, Tapi ia tetap tidak ingat bagaimana dirinya bisa terjatuh di jaring kawat itu. Perlahan-lahannya merayap bangun, Ketika angkat muka tampak Jie Giamong berdiri di hadapannya dengan tangan membawa rantai besi, Ia terkejut dan bertanya padanya, Hei, aku tadi dapat menyambut berapa jurus di dalam Jie Giamong merantai tangan dan kaki Kim Hong? Katanya sambil tertawa, Anak bodoh, kali ini kau sudah merasa puas ini kamar nomor berapa? Kamar nomor 106, Sehabis berkata demikian, Jie Giamong lantas mengunci pintunya dan meninggalkan Kim Hong seorang diri. Jie Giamong tertawa dan berkata padanya dengan nada mengejek, Tidak tahu malu. Sejak berdirinya rumah penjara rimba persilatan ini, Gaulah satu-satunya orang yang paling jelek titik satu jurus Belum sampai sudah terjatuh sendiri ke dalam jaring ini Kim Hong malu sekali, Hingga wajahnya menjadi merah, Katanya dengan suara gelagapan, Itu pasti lantaran aku dengar irama senar tadi hingga pikiranku kalut, Jikalau tidak paling sedikit aku juga bisa menyambut lima jurus ke atas, Sekarang jangan banyak bicara lagi, Ikutlah aku pergi diam-diam. Ia terpaksa mengikuti Jie Giamong masuk ke lubang sebuah goa, Berjalan berliku-liku sebentar, Tibalah. Di depan pintu kamar tahanan, Jie Giamong mengeluarkan serenceng kunci, Membuka pintu batu kemudian suruh Kim Hong masuk ke dalam. Kim Hong berjalan ke bawah jendela, Tampak dinding di bawah jendela ada tanda pecah. Ia tahu bahwa tadi malam Tong Hong jenil pasti pernah merusak dinding itu. Saat itu ia lalu memanggil-manggil Njie melalui lubang jendela. Njie yang ditawan dalam kamar nomor 105, Mendengar panggilan itu segera menyahut, Apakah di sana engkau? Hang, dari mana kau memanggil aku? Dari kamar nomor 106, Aku sekarang telah ditawan Njie berseru kaget, Tanyanya, apa? Apakah orang yang menantang pertandingan tadi adalah kau ya? Sebab penguasa rumah penjara hendak menghukum mati 12 ketua partai, Dalam marahku aku segera menantang bertanding padanya, Siapa tahu satu jurus belum berlangsung aku sudah terjatuh ke bawah baik, Baru saja aku pikir hendak mencari kau, Sekarang kau sudah jatuh di sini lalu sekarang bagaimana tidak apa? Naiklah kau sekarang perlu apa aku masih naik? Ayuh, Njie kau jangan menghela nafas, Lantaran aku menantang bertanding, Hingga timbul sedikit perselisihan dengan ibu, Kalau kau menghela nafas lagi, Aku semakin terasa tidak enak. Baik, baik, aku tidak menghela nafas, Sekarang kau pikir hendak terbuat apa? Kim Hang masih belum menjawab, Tiba-tiba terdengar ia berseru terkejut, Hai, Engkohong, coba kau tengok ke atas, Lihat mereka sedang berbuat apa? Kim Hang menolongkan kepala, Tampak di atas senar setinggi beberapa puluh tombak Beberapa pegawai rumah penjara sedang menggantung beberapa orang di bawah jaring, Orang-orang itu dipelikung kedua tangannya dan kakinya, Hingga seperti babi bergelantungan di bawah jaring. Satu persatu dihitung oleh Kim Hang, Semuanya berjumlah 12 orang. Itu adalah 12 ketua partai yang tadi malam hendak membobol kamar tahanan. Kim Hang terkejut dan berkata, Celaka. Penguasa rumah penjara itu benar-benar hendak menghukum mati mereka, Mereka benar-benar tidak tahu malu ingin kabur, Sebetulnya juga harus dihukum mati berkata, Injie, kau ngoceh, Rupanya kau juga sama dengan orang semacam penguasa rumah penjara ini, Berkata Kim Hang marah. Apa aku salah? Mereka toh sudah berani menantang bertanding, Seharusnya mempunyai keberanian untuk menerima hukuman, Berkata Injie gugup, Kim Hang memotong ucapannya dan berkata, Kedatangan mereka ia hendak menolong keluar Kiatlo Chiam Pual, Tahukah kau siapakah Kiatlo Chiam Pual? Dia adalah orang tawanan yang mendiami kamar istimewa yang dahulu pernah mengajarkan kau ilmu silat, Dia adalah anak laki-laki dewa persilatan, Oh, kiranya dia, Ia sudah beberapa hari tidak berbicara denganku, Sementara itu, Dari atas terdengar suara orang berkata dengan nyaring, Para tawanan semua dengar, Tadi malam ada dua belas orang tahanan hendak melarikan diri dengan membobol kamar tahanan, Semua sudah ditangkap kembali oleh lawcu, Perbuatan semacam ini, Seharusnya dihukum mati dengan segera, Untuk menjaga nama baik peraturan kami, Hanya, Lawcu masih ingat Tuhan, Maka perintahkan padaku untuk minta pikiran kalian, Apabila ada jumlah separoh ke atas dari kalian yang setuju menghapuskan hukuman mati, Maka lawcu akan menghukum ringan, Masing-masing akan dipotong satu jari tangannya, Jika tidak, Maka menurut peraturan akan dihukum mati, Sekarang kalian boleh mulai pikir masak-masak, Sebentar kita akan datang mengunjungi kalian satu persatu, Untuk mengambil keputusan Kim Hang segera berseru, Tak perlu dipikir, Kami setuju kalau mereka tidak dihukum mati, Injie juga berkata dengan suaranya ring, Aku juga setuju mereka jangan dihukum mati, Para tawanan yang lainnya juga mulai ribut-ribut berteriak-teriak, Dan ada yang menyatakan tidak setuju, Ada yang menyatakan setuju, Yang tidak setuju, Karena menganggap bahwa mereka sebagai ketua partai besar, Ternyata berani melakukan perbuatan hendak melarikan diri dengan jalan membobol kamar tahanan, Perbuatan itu tidak bedanya sebagai perbuatan kawanan berandal, Karena sama-sama pada berpendapat demikian, Maka banyak suara yang menyetujui mereka dihukum mati, Antara suara yang menentang dan yang setuju terdengar semakin ramai, Tetapi umumnya pada setuju dihukum mati, Kim Hang yang mendengar itu tampak cemas dan gusar, Katanya dengan suaranya ring, Injie, Sekarang bagaimana? Rupanya yang menyetujui hukuman mati jumlahnya lebih banyak dari yang tak setuju apa boleh buat, Orang-orang ini biasanya hidup sangat kering, Sekarang telah menganggap membunuh orang itu sebagai kesenangan menjawabin, Dengan demikian, apakah 12 ketua partai itu sudah pasti dihukum mati lalu, Kalau menurut kau bagaimana kita harus berbuat ya? Bagaimana harus berbuat? Ini merupakan suatu hal yang memerlukan pemikiran keras, Ia sangat gelisah, Tetapi tidak dapat menemukan suatu care yang baik, Dalam keadaan cemas, Tanpa disadari olehnya, Dengan menggunakan rantai di tangannya ia memukul-mukul dinding seperti orang gila, Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara seorang tua halus sekali bagaikan nyamuk terbang masuk ke dalam telinganya, Hei, Apakah kamar nomor? Enam? Sudah? Ada penghuninya lagi? Kim Hang terperan jatia segera teringat bahwa itu pasti adalah suara kakek gelandangan yang disampaikan kepadanya, Melayui ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga yang dikeluarkan dari kamar tahanannya yang istimewa, Maka saat itu ia segera tengukup di satu sudut, Dan berkata dengan suara keras, Aku di sini Kim Hang, Apakah kau kiat lo ciam poe kini? Telinganya mendengar pula jawaban seorang tua, Benar, Bocah sejak kapan kau berubah menjadi tawanan baru saja aku terjatuh di bawah lembah ini menjawab Kim Hang, Kim Hang, Otakmu cukup cerdas, Sedikit saja sudah mengerti berkata si kakek gelandangan sambil tertawa, Kim Hang tidak dapat mengerti maksud orang tua itu, Tanyanya dengan suara keras, Kiat lo ciam poe, Apakah lo ciam poe tadi bukankah kau turun ke penjara ini hendak belajar padaku ilmu silat? Kim Hang tercengang ia menjawab dengan terus terang, Tidak sebab penguasa rumah penjara ini hendak menghukum mati 12 ketua partai, Maka Boampua barulah menantang padanya, Bukanlah hendak belajar ilmu silatmu, Sengaja Boampua minta ditawan oh kiranya begitu, Apakah mereka sudah dihukum mati oleh penguasa rumah penjara belum? Ia sedang minta pendapat para tahanan semua, Akan tetapi sebagian besar para tahanan setuju mereka dihukum mati sekarang Coba lo ciam poe pikir, Bagaimana harus bisa berbuat NGG? Biarlah kupikir dulu titik sesaat kemudian, Dari kamar WNJY tiba-tiba terdengar suaranya yang sangat gembira, Engkohong, Aku ada akal untuk menolong mereka. Sementara itu, Suara ribut-ribut dari para tawanan juga sudah mulai sirap Sebab ada beberapa penjaga rumah penjara sudah mulai datang berkunjung untuk menanyakan pikiran mereka. Kim Hong sangat gelisah, Tanyanya, NGG kau ada mempunyai akal apalekas kau ceritakan baik Engkohong, Suaramu lebih nyaring daripadaku bukan ya? Kenapa bertanya Kim Hong heran? Kalau begitu, Aku akan mengucapkan sepatah kata kau lalu sampaikan kepada semua tawanan dengan suaramu yang nyaring. Kembali Kim Hong terkejut tanyanya, Menyampaikan bagaimana saudara-saudara senasib dengar, Kim Hoa segera mengerti apa yang hendak dikatakan oleh gadis itu, Hanya ia tidak tahu apa yang akan dikatakan, Maka ia segera menuruti ucapan NGGY tadi disampaikan kepada para tawanan semua, Karena kekuatan tenaga dalamnya sudah cukup baik, Maka dengan suaranya itu, Benar saja bisa disampaikan kepada semua tawanan dalam golongan kamar ular itu, Mendengar suara itu, Suara ribut-ribut dari mereka tadi menjadi sirap hingga suasana jadi tenang. Sementara itu NGGY sudah berkata lagi, Atas perintah Soat Li Ang Yo In In dalam hati Kim Hong diam-diam terkejut, Terpaksa ia menyampaikan suara Yo In In itu dengan suaranya sendiri. Semua tawanan ketika mendengar suara itu suasana semakin tegang. NGGY berkata lagi, Semua harus memberi suara menentang di hukum matinya 12 ketua partai, Dalam hati Kim Hong merasa sangat girang ia kembali menyampaikan ucapan NGGY tadi dengan menggunakan suaranya sendiri, NGGY berkata pula, Jikalau kalian berbuat demikian, Di lain waktu apabila sedang bekerja, Aku akan menyanyikan lagu yang amat merduntak kalian semua. Kim Hong diam-diam memuji kepintaran NGGY, Kembali ia menyampaikan ucapan itu dengan suaranya sendiri. NGGY sementara itu sudah berkata lagi, Jikalau tidak demikian, Hehem, Kalian boleh dan saksikan sendiri apa nasib kalian nanti. Kim Hong merasa bahwa ucapan itu kurang tepat, Tetapi ia masih menyampaikan juga dengan suaranya sendiri. Para tawanan telah tenang agak lama, Tiba-tiba dari antara mereka ada yang berkata dengan suara keras, Ya, melihat orang dibunuh mati ada lebih baik kita dengar Nonna Hyo bernyanyi inilah baru ada artinya, Aku tidak, Tidak setuju 12 ketua partai itu dihukum mati, Jikalau Nonna Hyo sudah perintahkan demikian, Aku juga setuju mereka tidak dihukum mati demikian. Terdengar pula orang yang mendukung Yoinen di antara gemuruhnya suara orang banyak. Tiba-tiba terdengar suara orang yang minta supaya NGGY menyanyi sekarang juga. Usul itu segera disambut dengan suara gempar oleh semua tawanan, Hingga lembah itu dirasakan seperti mau rubuh. NGGY terkejut dan bertanya kepada Kim Hong, Ngo Hong, apakah aku harus menyanyi ya, menyanyi? Harus menyanyi berkata Kim Hong dengan suara nyaring. Kalau begitu kasuruh mereka tenang Kim Hong segera berkata dengan suara nyaring, Tenang-tenang Nonna Hyo kini hendak menyanyi suara Kim Hong disampaikan satu persatu oleh para tawanan kepada yang lain, Hingga dalam waktu sekejap mata, seluruh lembah itu sudah pulih kembali menjadi tenang. Setelah itu, suara nyanyian NGGY yang sangat merdu mengalun di udara, Didengar oleh semua telinga para tawanan di dalam lembah selesai menyanyi, Mendapat sambutan hangat dari para tawanan, hingga suara riu memenuhi lembah itu. Sekarang penguasa rumah penjara rimba persilatan mau tak mau harus menta atik ucapannya sendiri, Tak lama kemudian, setelah perhitungkan pemungutan suara selesai, 12 ketua partai itu masing-masing dikutungi sebuah jarinya sebagai hukuman, Kemudian dibawa kembali ke kamar tahanan masing-masing. Kim Hong karena kegirangan, maka segera memberi pujian kepada NGGY, Dengan sangat girang NGGY berkata, Aku sendiri tidak tahu bagaimana bisa memikirkan akal semacam itu, Sebetulnya, aku seharusnya sejak tadi sudah memikirkan bahwa para tahanan itu memang dahulu semua pada dengar kataku, Selagi Kim Hong hendak menjawab telinganya kembali terdengar seara seorang tua yang sangat halus. Bocah, sahabat perempuanmu itu, sifatnya begitulah yang kurang menyenangkan orang, Ia suka membual, suka bangga, sudah jelas akal itu adalah aku yang mengusulkan padanya, Tapi sebaliknya ia anggap punyanya sendiri, Dalam hati Kim Hong juga merasa geli, Ia segera berjalan ke satu sudut, dan berkata dengan suara nyaring, Kalau begitu terima kasih kepadamu, Lo Chiampoet tidak usah mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, Sekarang aku akan menurunkan satu jenis ilmu silat, Jenis apakah yang kau suka pelajari terdengar suara kakek gelandangan dari sebelah sana? Terserah, Bo Ampua sudah mempelajari semacam ilmu silat, Lo Chiampoet berkata Kim Hong, Kau mempelajari ilmu silatku yang mana demikian terdengar pertanyaan kakek gelandangan agaknya heran, Ilmu Kipas Tai Sengbong Sin San, Itu adalah ketika Bo Ampua pergi mengejar pangcu golongan kalong dahulu, Sewaktu tiba di gunung Biye Ciong San, Peliharaan Lo Chiampoet yang bernama Peksiesiusu telah menggali sejilid kitab dari dalam tanah Dan diberikan pada Bo Ampuaah, Monyet kurang ajar, Ia berani-berani mengambil putusan sendiri, Terdengar suara kakek gelandangan yang agak marah, Tapi setelah diam sejenak terdengar pula suaranya, Baiklah, ia mungkin melihat kau bukanlah orang jahat, Maka dengan rela memberikan kepadamu, Hanya kalau kau sudah memahami ilmu Kipas Tai Seng Hong Sin San, Mengapa tidak sanggup menahan serangan penguasa rumah penjara hingga 10 jurus Kim Hong merasa malu dengan jawabannya? Bo Ampua sama sekali belum pernah melakukan pertandingan dengannya, Entah dengan care bagaimana, dengan mendadak telah jatuh oleh karena mendengar suara irama sentilan senar kawat, NG kalau perasaanmu demikian lemah, barangkali juga tidak ada gunanya bagimu mempelajari seluruh ilmu kepandaianku, Lalu, sekarang bagaimana jikalau kau ingin segera keluar dari tahanan, Aku akan mengajarkan kau suatu care baiklah, care apa sebelum kuajarkan padamu, Lebih dulu kau harus berjanji melakukan suatu tugas untuk ku tugas apa pergi ke Gunung Tai Pek San, Di sana ada sebuah danau yang dinamakan Danau Tai Pek Chai, Di sebelah selatan Danau Tai Pek Chai ada sebuah tempat yang banyak batu cadas, Di situ kau pergi melihat, Karena aku pernah meninggalkan beberapa tulisan orang lain, Kau harus lekas pulang beritahukan padaku, Sedikit pun tidak boleh membuang waktu, Apakah urusan ini kau dapat melakukan baik? Boampu pasti sanggup melakukan setelah diam tidak ada suaranya sebentar dari kakek gelandangan, Kemudian terdengar suaranya, Jikalau kau ingin mempelajari ilmu silatku lagi, Boleh pergi ke Gunung Biye Chiong San suruh Pek Chiesiusu menggali kitab ilmu pedang keluarga kiat supaya diberikan padamu, Apabila ia tidak mau kau boleh menyanyikan syair pujangga tofo, Itu adalah syair yang suka ku nyanyikan, Terima kasih atas hadiah lociampual, Tetapi urusan ini tidak begitu tergesa-gesa, Tadi pelajaran apa yang lociampuai katakan hendak ajarkan kepada boampuai, Keru ini ialah, Asal kau menggunakan kain basah untuk menutup lubang telingamu, Kau dapat menyambut serangan penguasa rumah penjara hingga sepuluh jurus, Kim Hong pikir keru itu memang masuk akal, Maka dengan sangat kegirangan ia berkata, Ya benar, mengapa semula tidak memikirkan kera demikian terdengar suara tertawa kakek gelandangan, Kemudian kata-katanya, Sekarang kau boleh naik pergi menantang bertanding lagi, Kim Hong sangat gembira, Lalu ia lompat ke mulut jendela dan berkata kepada Injie, Enjie mari kita naik ke atas lembah untuk menantang bertanding, Sesaat kemudian, Terdengar pula suara tambur berbunyi lima kali, Suatu tanda orang datang menantang bertanding lagi, Baru sirap suara tambur dari lubang jendela ruangan tamu penguasa rumah penjara tampak melesat keluar sesosok bayangan hitam Dan sebentar kemudian sudah berada di atas senar besi, Kim Hong yang berdiri di atas panggung seberang lain, Bersama Injie saling berpandangan dan tertawa, Yang tersebut duluan membentur siku yang tersebut belakangan seraya berkata, Injie, kau naik lebih dulu Injie miringkan kepalanya dan bertanya apa katamu? Kim Hong baru ingat bahwa lubang telinga mereka sudah ditutup oleh kain basah sudah tentu tidak dapat. Dengar apa yang diucapkan olehnya, Maka ia lalu mendorongnya dengan suatu tanda suruh ia naik lebih dulu. Injie mengerti, ia segera menggunakan ilmunya dari golongan Tian San, Melayang yang tinggi sejauh tiga tombak, Kemudian melayang turun lagi ke atas senar besi itu, Lebih dulu ia menjura memberi hormat kepada penguasa rumah penjara, Lalu berkata sambil tertawa, Lo cu, aku hendak mengganggu kau lagi dengan senar mati merah penguasa rumah penjara berkata, Hektometer, kau budak ini orangnya kecilnya linya besar, Kali ini rumah penjara hampir kau kacau balau tidak karuan macam hari ini Bagaimanapun juga kau akan turun ke kamar tahanan seumur hidup, Kulihat kau masih bisa mengacau atau tidak? Injie yang tidak dapat mendengar, Sudah tentu tidak tahu apa yang diucapkan, Sambil miringkan kepala ia bertanya, Apakah kamu hektometer? Adakah kau sudah tuli berkata penguasa rumah penjara marah? Injie menggeleng-gelengkan kepala, Lalu menganggukan kepala dan tertawa geli sendiri, Setelah itu ia berkata, Hei, tidak usah bicara yang bukan-bukan sekarang kau boleh mulai menyentik senarmu, Kali ini sekalipun kau menyentil dengan irama apa saja, Aku juga tidak takut penguasa rumah penjara bergerak benar saja dengan gerakan sangat lincah, Ia bergerak-gerak kakinya di atas senar. Senar itu mengeluarkan irama mengalun, Sebentar memperdengarkan iramanya yang merdu merayu, Sebentar kemudian memperdengarkan irama berduka, Sehingga bagi orang yang mendengarkannya merasa pilu hati. Akan tetapi Injie sedikit pun tak menunjukkan rasa pilu atau risau, Dengan gerakannya yang sangat lincah ia lompat-lompatan di atas senar sedikit pun tak terganggu irama senarnya. Penguasa rumah penjara menyaksikan gadis itu benar saja tidak tergerak hatinya oleh suara senarnya, Mengeluarkan suara terkejut, Tiba-tiba menghentikan gerakannya lalu menyerbu dan menyerang dengan tangan kanannya. Injie sambut dengan sikap tenang, Dengan gerakannya yang sangat lincah ia mengelak serbuan itu, Lompat meleset ke senar sebelah kanannya, Sedang tangannya bergerak balas menyerang bagian jalan darah di dekat pinggangnya. Serangannya itu dilakukan dengan cepat dan indah sekali, Hingga secepat kilat sudah sampai ke bagian yang diarah hanya tinggal tiga din saja. Tubuh penguasa rumah penjara agak memutar, Ia menyempok tangan Injie dengan lengan bahu kirinya, Di samping itu, tangan kanannya bergerak dan menyambar leher, Seraya berkata sambil tertawa, Huh, kau bocah ini selama beberapa hari ini ternyata sudah mendapat banyak kemajuan dengan gerakannya yang sangat indah. Ia berhasil mengelakkan samberan tangan penguasa rumah penjara, Di samping itu ia merubah gerak tipunya untuk balas menyerang lagi. Kali ini bergerak kedua tangannya, Tangan kiri menyerang bagian jalan darah Imqiong, Tangan kanan menyerang bagian jalan darah Kiai Bun Hiat, Serangannya itu dilakukan dengan tepat dan bagus sekali, Sedikit pun tidak menunjukkan kekalutan kiranya sejak ia mendapat pelajaran ilmu dari kakek gelandangan, Ia sudah bertekad hendak keluar dari rumah penjara Maka setiap hari kalau ada waktu senggang ia telah melatihnya dengan tekun, Meskipun pernah beberapa kali menantang dan mengalami kegagalan, Tetapi semua itu kalah di bawah hirama senar besi yang digerakan oleh penguasa rumah penjara, Jikalau ditilik dari ilmu kepandayan silatnya, Sebetulnya ia tidak di bawah suhaunya sendiri ialah soat popo. Sudah tentu, penguasa rumah penjara sudah lama tahu bahwa pukulan tangannya itu adalah dapat pelajaran dari kakek gelandangan, Tapi terhadap itu ia tidak mau peduli, Sebab dalam rumah penjara itu tidak ada larangan bagi para tawanan untuk melatih ilmu silat. Dalam waktu cepat dua orang itu sudah bertanding delapan jurus, Asal NJD dapat menyambut dua jurus lagi, Ia akan menjadi orang kedua yang berhasil keluar dari rumah penjara rimba persilatan itu dengan mengandalkan ilmu kepandayannya. Pengurus rumah penjara dengan mendadak mengeluarkan suara pekikan panjang badannya meleset tinggi ke atas lima tombak kemudian memutar balik, Secepat kilat menyergap kepala NJD. NJD menampak serangan itu datangnya demikian hebat, Sudah tentu merasa agak gugup, Selagi tidak tahu bagaimana harus mengelak, Tampak seng kekasih yang diseberang sana membuka mulut berteriak-teriak sambil, Memberi tanda dengan tangannya menyuruh ia lompat ke atas dalam hati merasa girang, Buru-buru ia lompat miring ke samping, Menggunakan ilmunya Cip Ciong Hwi dari golongan Tian San, Melayang setinggi tiga tombak tetapi dapat mengelakkan serangan hebat dari penguasa rumah penjara. Penguasa rumah penjara agaknya sangat marah ia tidak memberikan kesempatan baginya, Sehingga NJD melayang turun lagi ke atas senarnya, Tangan kirinya sudah bergerak melancarkan serangan, Ditujukan kepada NJD yang masih di tengah udara dengan ilmunya serangan tangan tanpa wujud yang hingga saat itu masih belum diketahui apa namanya. Kim Hong yang menyaksikan itu perasaannya sangat tegang, Hatinya hampir saja lompat keluar, Ia berseru-seru, Ini jurus ke-10, NJD lompat lagi ke atas sudah tentu NJD tidak dapat dengar apa yang diucapkan olehnya, Lagi pula ia sudah bertempur hingga 10 jurus itu, Keadaannya sebetulnya sudah terlalu letih saat itu tubuhnya mengapung di tengah udara, Tampak penguasa rumah penjara menyerang dengan melalui jarak jauh, Sudah mengeluarkan suara jeritan kaget, Belum memikirkan caranya untuk menghadapi satu kekuatan tenaga yang sangat lunak sudah menyentuh tubuhnya, Hingga saat itu ia sendiri terangkat tinggi sejauh 7-8 kaki, Kemudian ia baru melayang turun lagi dengan cepatnya, Hampir jatuh kira. Kira satu tombak dari senar besi dengan mendadak tubuhnya itu telah tertahan oleh semacam tenaga gaib, Hingga gerakannya menjadi terlambat. Ia sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir apa sebetulnya yang telah terjadi, Hanya merasakan bahwa masih ada kesempatan untuk berusaha menghindarkan diri dari kekalahan, Ia buru-buru pentang kedua lengannya dan berusaha mati-matian untuk menyambar senar besi. Kim Hang memberi dorongan semangat, Dengan berteriak-teriak sambil mengepal tinjunya, Sambar kawat itu sambar kawat senar wein chie melirik, Benar saja ia berhasil menyambar sebuah senar besi, Tapi lantaran menurunnya terlalu keras hampir saja terlepas dan jatuh ke bawah, Hingga bergelantungan, keadaannya benar-benar sangat berbahaya. Penguasa rumah penjara perdengarkan suara tertawa dingin, Lalu mundur beberapa kaki dan berkata dengan ada suara dingin, Hitung-hitung nasibmu yang bagus, Bangunlah jie dengan kakinya menggait senar besi kemudian lompat ke atasnya, Tanyanya dengan suara masih gemetaran, Aku bukanlah sudah menang penguata rumah penjara menganggukan kepala dan memerintahkan ia undurkan diri. Injie girang sekali, Seperti lompat-lompat ia menghampiri Kim Hang, Dari jauh sudah berteriak-teriak, Engkohong, aku sudah menang, Sekarang tiba giliranmu, Kim Hang merasa girang juga merasa tegang, Mengeluarkan kipasnya dan terbang lompat ke atas senar besi, Dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, Selangkah demi selangkah menghampiri penguasa rumah penjara. Hektometer, Tadi pagi kau sejurus pun belum menyambut sudah terjatuh ke bawah, Dan sekarang berani menantang lagi, Apakah kau tidak takut akan menjadi tawanan seumur hidup? Berkata penguasa rumah penjara sambil tertawa dingin. Kim Hang tidak dapat mendengar apa yang diucapkan, Ia hanya berkata semaunya sendiri jangan banyak bicara yang bukan-bukan, Sekarang kau boleh mulai menyentil senarmu. Apakah kau juga tidak takut suara senarku? Kim Hang miringkan kepala dan bertanya, Kau sebetulnya berkata apa penguasa rumah penjara mendadak marah? Ia maju menghampiri dan melancarkan satu serangan seraya membentak, Sambuti seranganku. Aku tidak perlu menyentil senar juga sudah bisa pukul kau jatuh. Kim Hang semula mengira ia juga akan menyentil senarnya baru turun tangan, Kali ini melihat penguasa rumah penjara mendadak melancarkan serangannya Apalagi serangan fa itu demikian cepat dan aneh, Hingga terkejut dan hampir tidak keburu menyambut, Maka ia buru-buru lompat melesat ke senar lain Sementara itu Hingjie yang diseberang sana sudah berkata sambil menetuk tangan, Bagus, jurus ke satu penguasa rumah penjara mengeram, Ia melesat mengejar Kim Hang, Kembali melancarkan serangannya yang kedua. Kim Hang memutar kipasnya untuk menyambut, Sehingga sesaat kemudian berlangsunglah suatu pertempuran sengit. Ilmu kipas Tai Seng Hang Sinsan benar-benar luar biasa hebatnya, Dengan beruntun membalas serangan tiga kali, Sudah melangkah kepada penguasa rumah penjara rimba perselatan Yang oleh rimba persyaiatan dewasa itu dipandang sebagai dewa. Penguasa rumah penjara rimba perselatan benar-benar tidak menduga Bahwa Kim Hang dapat mainkan kipasnya demikian indah dan hebat, Maka ia bertanya dengan sikap terheran-heran, Hei, dari mana kau dapat mempelajari ilmu kipas ini Karena Kim Hang tidak mendengar, Maka tidak menghiraukan pertanyaannya, Sebaliknya terus menyerang dengan hebatnya. Penguasa rumah penjara tampaknya sangat marah, Sambil mengeluarkan suara pekikan, Ia juga melancarkan serangang ia dengan hebat. Pertempuran antara tangan kosong dengan kipas Telah berlangsung dengan sejurus demi sejurus, Setelah berlangsung ke jurus tujuh dan delapan, Kini memasuki ke jurus sembilan titik. Lekas mengelak ke Kerry, Benar sudah jurus kesembilan demikian terdengar suara seruan NJIE dari lain seberang. Tinggal satu jurus, Engkoh Hang lekas jongkok, Sudah, Demikian NJIE berteriak-teriak lagi, Namun bagaimanapun juga tak dapat didengar oleh Kim Hang. Akhirnya Kim Hang telah terjatuh. O-O-O-YA tidak yang jatuh hanya kipasnya. Sebab ia sudah terdesak demikian hebat, Dengan mati-matian ia telah mempertahankan sambil memeluk senar besi, Seolah-olah tidak mau melepaskannya sampai mati, Maka mau tak mau harus melepaskan kipasnya dari tangannya. NJIE yang menyaksikan itu semua, Dapat menghela nafas lega, Ia lompat-lompat dan berteriak-teriak sambil menekuk-nekuk tangan kegirangan bagus. Sepuluh jurus sudah penuh penguasa rumah penjara lompat beberapa kaki. Setelah Kim Hang berdiri lagi di atas senarnya, Ia berkata dengan nada suara dingin, Sekarang kau boleh buka sumbatan kain lubang telingamu. Hendak tanya padamu beberapa patah. Kata Kim Hang yang baru agak tenang perasaannya, Lalu mencoba mengucapkan terima kasih kepadanya. Penguasa rumah penjara Rimba Persilatan merasa geli dan menolong kol, Terpaksa menunjuk telinganya sendiri sebagai tanda agar ia membuka sumbatan di telinganya. Kim Hang tak menduga bahwa penguasa rumah penjara itu sudah mengetahui bahwa lubang telinganya disumbat oleh kain basah, Waktu itu ia merasa sangat malu, Hingga wajahnya menjadi merah, Ia lalu mengeluarkan sumbatan di lubang telinganya dan berkata dengan perasaan malu kau toh tak ada aturan melarang orang yang menantang menggunakan kain untuk menyumbat lubang telinganya. Bukan In Chieh juga membuka sumbatannya dan berkata gembira engkau hong, Kita boleh menolong keluar 10 orang tawanan atau menerimakan hadiah 2000 ciluang. Emas, apabila kau hendak menolong orang, atau kau wang emas sudah tentu hendak menolong orang menjawab Kim Hang. In Chieh lompat turun ke senar besi lari menghampiri padanya dan berkata sambil tertawa, Bagaimana kalau kita setengah untuk menolong keluar orang tawanan dan setengahnya kita menerima uang? Mas Kim Hang menggelengkan kepala dan menjawab, Tidak bisa, aku akan menolong orang semua. Aku toh juga ada hak. Mengapa kau demikian egoistis? Kim Hang terkejut dan berkata, Menolong orang lebih penting, Mengapa kau demikian rakus dengan harta wajah NJieh tanpa kemerah-merahan? Ia berkata sambil pendelikan matanya, Baiklah, kau suka bagaimana kau lakukan saja, Aku akui bahwa kau hebat. Penguasa rumah penjara Rimba Persilatan tak dapat menahan rasa gelinya, Maka tertawa terbahak-bahak kemudian dengan tiba. Tiba memutar tubuh dan berjalan menuju ke lubang jendela, Sebelum berlalu ia berkata, Sekarang kamu boleh turun ke lembah untuk menolong orang, Kemudian kau datang lagi ke ruangan tamu untuk menemui aku sehabis berkata demikian, Secepat kilat sudah lompat masuk melalui lubang jendela, Kim Hang dan NJieh bergandeng tangan dan kegirangan setengah mati lari turun ke bawah lembah, Dan sebentar kemudian sudah tiba di daerah kamar tawanan golongan Leong. Mereka masing-masing lari ke lubang jendela suhu sendiri-sendiri, It Hu Sian Seng setelah mendengar habis ucapan Kim Hang, Dengan tegas berkata sambil menggelengkan kepala, Tidak boleh, suhumu tidak bisa ikut kamu keluar. Kenapa? Ini ada hubungan apa? Bertanya Kim Hang cemas. Sebabnya ialah suhumu masih ingin terjun di dunia Kang Ou, Coba kau pikir orang-orang rimba persilatan apabila mengetabui bahwa suhumu telah ditolong keluar oleh muridnya dari rumah penjara, Bagaimana anggapan mereka terhadap diriku Kim Hang terpaksa diam? Ia pikir itu memang benar, Sebetulnya kalau seorang murid memiliki kepandaian lebih tinggi dari suhunya, Terhadap Seng Suhu sebetulnya bukan merupakan suatu hinaan, Tetapi anggapan itu dalam rumah penjara rimba persilatan agak lain, Sebab setiap tawanan dalam rumah penjara rimba persilatan itu semua mendapat hak dan mendapat kesempatan untuk keluar Dengan melalui prosedur yang harus menantang lagi pada penguasa rumah penjara. Karena mereka mendapat hak dan kesempatan untuk menantang, Maka tidak seharusnya ia menerima hadiah orang lain yang menolong keluar dirinya, Apalagi murid yang menolong keluar suhunya, Ini merupakan suatu pukulan hebat bagi kehormatan seorang menjadi suhunya. Ithus Yan Seng mengulurkan tangannya melalui lubang jendela menepok-nepok bahu Kim Hang, Katanya sambil tersenyum jangan cemas anak, Suhumu yakin dapat menyambut penuh 10 jurus, Barangkali beberapa bulan lagi juga akan keluar dari sini. Mengapa suhu tidak menantang sekarang saja tadi pagi-pagi setelah kau terpukul jatuh ke bawah lembah oleh penguasa rumah penjara rimba persilatan, Ibumu pernah datang kemari menengok aku, Ia mengucapkan terima kasih padaku, Di samping itu juga menanyakan padaku tentang soal ini, Alasan suhumu ialah karena suhumu sedang menantikan nenek di sebelah kamar ini, Sebab waktu sekarang ini ia masih belum dapat menyambut 10 jurus serangan penguasa rumah penjara, Bagaimana kalau suhu suka ditolong keluar dari sini tidak mungkin, Kalau kau tidak percaya boleh tanya padanya sendiri. Kim Hang berpaling ke kamar nomor 8 bertanya kepada Injie. Injie, bagaimana suhu kata tidak akan berbuat hal yang memalukan seperti ini, Sebetulnya hal ini bagaimana dianggap memalukan, Coba kau kata betul tidak menjawabin Injie dengan mati merah. Kim Hang tertawa getir, Ia berpaling dan berkata kepada suhunya, Siapangcu barangkali juga tidak perlu ditanya lagi tidak halangan kau pergi ke kamar tawanan golongan ular, Mungkin ketua partai itu bersedia menerima bantuanmu berkata Rithu Sian Seng sambil menganggukan kepala. Kim Hang tak bisa berbuat lain daripada pergi ke kamar tawanan golongan ular bersama Injie. Ketika mereka berjalan melalui kamar-kamar tahanan orang-orang golongan ular itu, Para tawanan ribut berteriak-teriak minta supaya diajak keluar. Jumlah mereka ternyata tidak sedikit. Ada yang minta kepada Injie, Ada yang minta kepada Kim Hang dengan alasan bermacam-macam. Kim Hang dan Injie sekaligus lari hingga ke kamar tahanan yang paling bawah. Segera berpencaran menanya para ketua itu apakah suka ditolong keluar dari rumah penjara, Di luar dugaan mereka para ketua itu agaknya sudah berunding lebih dahulu, Semuanya menolak maksud Kim Hang dan Injie. Bagaimanapun juga Kim Hang menggunakan alasan, Tetap mereka menolak seolah-olah sudah mengambil keputusan semuanya akan mati di rumah penjara itu. Harapan Kim Hang hendak menolong 12 ketua partai telah buyar semua, Maka dengan lesu ia berkata kepada Injie, Injie sekarang kita terpaksa pergi menolong orang yang suka keluar dari sini. Orang-orang itu tidak ada satu yang merupakan orang baik, Tidak boleh kita tolong, menjawabin Injie. Kau lebih jelas mengetahui keadaan mereka, Kau boleh pilih orang-orang yang berkelakuan baik, Lalu tolong mereka keluar tidak ada gunanya, Tawanan-tawanan dari golongan orang kebenaran, Semuanya mempunyai sifat serupa, Ialah berjiwa kesatia, Mereka tidak suka menerima pertolongan orang lain berkata Injie sambil menggelengkan kepala. Kim Hang menarik tangannya dan melanjutkan perjalanannya, Katanya, Jalan, Mari kita bertanya satu persatu hasilnya seperti apa yang diduga oleh Njie, Tawanan yang berkelakuan baik, Tiada seorang pun yang menerima bantuan mereka, Semua menyatakan hendak keluar dari situ dengan mengandalkan kepandaian sendiri Untuk menantang pertandingan dengan penguasa rumah penjara. Kim Hang dengan sikap lesu mengajak Injie naik ke atas dengan alat naik turun ke dalam lembah, Lalu masuk ke ruangan tamu penguasa rumah penjara. Penguasa rumah penjara seperti biasa berdiri di pinggir lubang jendela, Ketika melihat mereka berjalan masuk ke ruangan tamu, Barulah perlahan-lahan memutar tubuh dan bertanya, Bagaimana aku mau uang mas saja berkata Kim Hang dengan sikap kemalu-maluan. Penguasa rumah penjara perdengarkan suara tertawanya ringan, Ia berkata sambil menunjuk meja perjamuan di ruangan tamu, Baik, sekarang kita makan tengah hari dulu sembari ngobrol. Kim Hang juga tidak berlaku merendahkan diri, Ia mengajak Injie duduk bersama-sama. Terima kasih telah menonton!